selamat pagi selamat siang selamat malam semuanya bertemu lagi di muhammad yuki fh youtube channel yang membahas seputar kehidupan dan pekerjaan di jepang tentunya gimana kabarnya semoga sehat selalu ya semuanya jadi di video kali ini saya akan memberikan apa loongan pekerjaan di jepang ya gratis minasang di jepang itu banyak pekerjaan dan bisa di apply dengan gratis ya minasang oke simak penjelasan video itu video ini sampai selesai minasang haji memasho baiklah minasang yang masih ada tanah air yang lagi belajar bahasa jepang yang masih di LPK yang ingin bekerja ke jepang tetap semangat pokoknya demi cita-cita minasang bisa kerja di jepang tentunya jadi saya mau sharing banyak job ya di jepang karena seiring populasi di jepang itu menurun jadi jepang sangat banyak membutuhkan tenaga kerja dan akhir-akhir ini banyak mendatangkan tenaga kerja asing ya baik magang tokoteigino engineering dan bisa-bisa yang lainnya minasang di indonesia juga mungkin bisa di apply secara gratis ya minasang untuk job di jepang itu tapi tentunya pihak perusahaan atau pihak kaisa yang ada di jepang ini lebih mengutamakan yang apa kokunai dalam negeri maksudnya apa ya masih ada di sekitar jepang karena untuk apa untuk apply yang di luar negara itu memerlukan waktu ya waktu yang agak lama dan pasnya juga memerlukan biaya juga ya si penyalurnya untuk bisa mendatangkan kandidat tersebut agar bisa kerja di jepang jadi beda ya dulu-dulu ketika tahun 2010 ke bawah itu ketika zaman saya ken susai magang kerja di jepang itu sedikit susah ya karena LPK belum banyak dan kemudian juga jarang apa penyalur yang terbuka seperti sekarang kan sudah mulai banyak ya di kota masing-masing banyak yang menjadikan LPK dan langsung disalurin disalurin kerja ke jepang dulu waktu saya magang itu harus apa nunggu di sekolah kerjasama dengan pihak LPK atau PT penyalur ke jepang kalau sekarang banyak LPK yang bisa apa menyalurkan tenaga kerja dari Indonesia langsung bekerja ke jepang tapi tentunya Minasang juga harus punya syarat ya punya syarat untuk pekerja di jepang itu salah satunya yaitu apa syarat bahasa jepang minimalnya JFT A2 atau N4 kemudian untuk Tokuteigino itu adalah apa bidang keahlian yang harus kita miliki ya melewat ujian tersebut nah ketika sesudah memiliki dua syarat itu Minasang bisa cari sendiri lowongan kerjanya di media sosial ya Minasang kemarin juga temen saya dari Indonesia dia langsung terbang tanpa tanpa belajar dulu mungkin dia kena X ya jadi udah ada tinggal kit yang gak punya di epe tinggal ikut tes yang gak punya SSW tinggal ikut tes SSW nya jadi dia langsung apply ke TSK nya yang ada di Jepang dan secara gratis ya Minasang gratis jadi banyak sekali jobnya yang ada di apa di media sosial seperti FB TikTok ataupun IG ya dan web khususnya juga ada Minasang jadi job ke Jepang itu ada cuman web khususnya itu kebanyakan dari dalam Jepang untuk bisa di apply nya yang dari luar juga ada cuman sedikit Minasang dan biayanya pun juga menurut saya tidak terlalu banyak ya tapi karena mungkin Minasang yang bukan X ataupun pemula jadi Minasang mau gak mau ya harus belajar dulu dan belajar itu pastilah mengeluarkan biaya ya Minasang mengeluarkan biaya dan waktu juga dan kemudian prosesnya juga paling cepat itu satu tahunan lah dari belajar bahasa kemudian kita ikut tes agar dapat JFTA2 dan SSW ya kalau pisanya atau kecuali kalau pisang magang itu yang penting kita udah belajar dan bisa Aidsatsu bahasa sehari-hari bisa langsung dikerjakan dan diterbangkan ke Jepang ya Minasang kalau untuk pisang TG Minasang harus punya dua syarat tersebut ya kurang lebih memakan waktu satu tahunan lah dari paling cepat ya Minasang satu tahun itu dari Minasang belajar bahasa sampai terbang dan kerja di Jepang karena menurut pengalaman saya pribadi juga kemarin yang X Minasang tanpa belajar dulu saya ambil tes SSW itu apply di bulan bulan 12 bulan 12 bulan Desember berangkat berangkat saya bulan April Desember Januari Februari Maret April kurang lebih 5 bulan ya karena prosesnya itu sangat detail dan panjang sekali dimulai kita dari apply berkas kemudian kita ada mensetsu interview kemudian pengiriman pengiriman berkas medikal check up kontrak kerja kemudian kita bikin paspor bikin pisah dan sebagainya itu memerlukan kurang lebih 5 bulan lah 4 bulan 5 bulan kalau dari apply dari apply Minasang belum dari belajar kalau dari belajar mungkin memakan waktu paling cepat 1 tahun lah Minasang belajar 3 bulan 4 bulan apply 5 bulan 6 bulan bisa setahunan cukup untuk kerja di Jepang jadi Minasang bisa memanfaatkan media sosial tersebut buat cari-cari info tentang pekerjaan di Jepang itu saya sering lihatnya di grup FB info job Jepang info job tekut Egino dan sebagainya banyak yang membagikan yang share kerjaan di Jepang yang gratis Minasang tentunya nanti Minasang bisa pilih pilih sendiri ada yang bayar ada yang gratis juga Minasang karena kalau secara pengalaman saya kalau TSK itu asli orang Jepang itu tidak akan menagih biaya apply kita kecuali kalau lokal biasanya ada syarat untuk biaya misalkan buat apa buat apa gitu kan tapi kembali lagi ke Minasang yang penting kita bisa apply masalah biaya nanti bisa ada jalan keluarnya dan ketika kerja juga insyaallah bisa kebayar kembali Minasang kalau untuk bekas biaya kerja tersebut jadi Minasang siapkan dulu syaratnya siapkan dulu bahasanya dan kemudian siapkan juga mentalnya supaya bisa kerja di Jepang dengan baik oh Minasang satu lagi dari saya banyak loker juga manfaatkan teman Minasang yang sudah kerja di Jepang ataupun teman Minasang yang kerja di TSK nah biasanya itu tidak akan memakan biaya ya Minasang bisa temannya disokaikan ke pihak perusahaan saya punya teman nih mau kerja di sini gini gini jadi nanti Minasang sendiri yang akan dimasukkan oleh teman ke perusahaan tersebut ya Minasang jadi otomatis gak makan biaya itu menurut pengalaman saya pribadi ya Minasang yang penting Minasangnya semangat aja disiapkan dulu semua persyaratannya supaya bisa kerja di Jepang ya Minasang jadi Minasang masih banyak job-job di Jepang yang menanti Minasang untuk di apply bidang-bidangnya bervariasi bidang kaigo pembersihan gedung pengolahan makanan jidosa seibi pertanian peternakan dan banyak sekali ya Minasang jangan apa jangan harap-harap cemas tentang pekerjaan yang penting Minasang punya syaratnya dan ya Minasang usia juga untuk menurut saya tidak dibatasi ya selama ada rejeki Minasang di usia 40 juga bisa berangkat ke Jepang bahkan 50 pun bisa berangkat ke Jepang ya kalau sudah rejekinya Minasang yang penting Minasang berusaha dulu gitu kan untuk bisa untuk ada syaratnya kemudian nanti diusahakan bisa apply kerja di sini ya Minasang dan akhir-akhir ini juga ada info tentang pekerjaan seperti apa supir bis supir taksi dan supir truk katanya itu akan ada program Tokoteigino tapi masih dirancang ya belum 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 keluar gitu kan belum keluar izinnya mungkin ya masih dirancang masih dibahas oleh pemerintah Jepang jadi siapin dulu ya Minasang semuanya mungkin segitu dulu segitu dulu sharing kali ini tentang job gratis yang ada di Jepang ya Minasang banyak banget jadi Minasang persiapkan syaratnya bahasanya dan mentalnya ya Minasang oke terima kasih telah menonton ini sampai selesai semoga ada manfaatnya ya Minasang kita bertemu lagi di video selanjutnya akhir kata dari saya Wabilai Topik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye